musik 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 nah akhirnya kembali lagi sama Radila awalnya sempat ada jambung-jambung jadi itu pas awal mau balikan dulu emang awal-awalnya masih jambung-jambung dulu ya gitu kan kita yang apa karena kan udah gak muhrim lagi jadi kita yang gak bisa pegang-pegang aja gitu awal-awal dulu gitu terus akhirnya kita memutuskan untuk bersama lagi ya kira udahlah ya dengan waktu berjalan kita udah kayak biasa lagi suami istri lagi udah kayak lebih sekarang lebih kita saling kebuka lebih saling menyayanginya tuh lebih lagi deh dibanding sebelumnya gitu kalau kemarin sempat bilang over Singapura sama anak-anak ya sudah sudah ya betul jadi kemarin itu kita ke Singapura nah itu bersama temen-temen dari bisnis kita nih namanya bisnis-bisnis populis itu ya jadi ada sekitar berapa orang itu ya 50 orang lebih deh kayaknya gitu kalau bisa dibilang gitu ya jadi kita jalan-jalan disana menemani temen-temen dari bisnis populis itu terus udah gitu ya sama anak-anak sih ya jadi seneng ya kita rempat terus anak-anak juga apa oh ternyata temen-temen dari bisnis populis itu tuh pada apa seneng sama anak-anakku gitu dan anak-anak juga pun ikut bantu gitu ya gak cuma diem aja gitu jadi mereka bersama tim gitu ya itu apa foto bareng segala macem pokoknya kita disana hadir untuk menghibur untuk menemani mereka berjalan-jalan gitu dan Alhamdulillah akhirnya kita pun juga berempat juga akhirnya kita jalan-jalan bersama dengan kita berempat aja apa Gila, Abel, Dahmi tuh kita jalan-jalan kemarin cepat juga kita ke Universal Studio bersama dengan bisnis populis itu dan ya seneng banget ya anak-anak kira waktu dulu ke Singapura dia masih kecil banget gitu nah sekarang mereka bisa kesitu lagi terus dia lihat udah gede kan sekarang udah kelas 4 Abel, Dahmi kelas 6 jadi mereka kayaknya memorinya kembali lagi gitu dan seneng banget bisa jalan-jalan kesini gitu Kak Bukti waktu pas udah rumah lagi nih sama Mbak Dila gitu mungkin ada sebuah perjanjian apa sih gitu atau mungkin sebuah pembicaraan apa untuk mengikat komitmen kalian lagi gitu dalam rumah tangga ya intinya sih pokoknya kita harus tambah makin sayang makin saling percaya makin saling apa informatif ya sama lain selalu harus laporan-laporan tuh harus kita kemana aku kemana gitu dan kalau bisa sesering mungkin kita berdua berjalan bersama gitu mau kerja kayak mau apa kayak gitu nah jadi supaya ya kita saling percaya lagi bisa saling support lagi lebih lagi dibanding mungkin sebelumnya gitu keseriusan dari komitmen itu sampai dibikin kayak surat atau itu nggak 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 udah sampai dibikin surat-surat gitu deh yang saya inget apa Dila tuh seperti dibikin dalam perjanjian tertulis? tertulis mungkin ya kayaknya ada deh ada-ada saya lupa-lupa inget tuh itu ada tertulis deh pokoknya minta aku juga lebih lebih apa gitu ya jadi aku lupa tuh ada catatannya ada ada-ada itu setelah nikah atau memang sebelum nikah lagi mas? itu sebelum nikah lagi tuh sebelum nikah lagi itu kita ada aku supaya bisa lebih apa lebih ada perubahan lah ada perubahan lah istilahnya dalam diri aku betul-betul gila gitu tapi honeymoon lainnya sih ya sebenernya sih kalau honeymoon lain sih mau sih kalau ada yang mau biayain boleh ya endorse boleh kemarin sih tapi kita ke Singapura itu belum 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 apa belum honeymoon gitu kemarin masih kerja istilahnya gitu ya ke Singapura kemarin ya insya Allah lah ini mungkin kita mau ke apa satu tempat lagi ya mudah-mudahan ini bisa jadi honeymoon kita gitu jadi berdua aja sama anak-anak sih sebenernya gak tegang anak-anak tinggal sendirian gitu kesian ya paling ntar beda kamar ya artinya ada rencana buat nambah ngomongan enggak 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 kalau untuk kita nambah nambah ngomongan enggak kita memang udah cukup dua aja si Dafti sama Abel ya sudah menjadi dua tiara yang luar biasa buat kita maksudnya setelah maksudnya rujuk lagi atau menikah lagi sama Mbak Dina gitu dia 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 Terima kasih.